Terima kasih. Bagaimana kalau misalnya papi gak usah ketemu sama Adriana dulu? Oh begitu ya? Ya, mendingan kita siap-siap aja yuk pi. Tapi kalau misalnya papi capek, apa kita gak usah pergi mana-mana? It's okay, papi gak capek. Ayo. Yaudah, yuk. Udah, kenapa? Kita siap-siap juga. Woy, emang beneran Adriana udah dateng? Eh, iya sih mah tadi kata dadut, cuman udah aman kok. Oh, wah. Nanti kita harus pura-pura happy dong. Hah? Kita harus acting. Cocok. Tapi masa depan, boy. Betul. Cocok. Senyum. Senyum, papi. Senyum dadut. Senyum. Rafa. Senyum. Cocok. Kok ini kayak acaranya udah kelar sih? Gak tau, Adriana. Eh, saya boleh nanya. Kok ini udah pada keluar? Emang udah kelar acaranya? Acaranya kok udah selesai, mbak? Oh. Ya, duluan ya mbak? Eh, permisi. Emangnya boy sama Refa udah hijab kabul? Udah, udah dari tadi udah sah lagi. Enggak. Ini gak mungkin. Lex. Ini baru jam sembilan lewat, Lex. Seharusnya mereka hijab kabul tuh jam sepuluh. Entahlah, Adriana. Kamu tenang aja ya? Enggak. Ini gak bisa. Gak mungkin. Mereka gak akan sah karena gak ada gue. Ya? Mereka gak akan bisa jadi suami istri karena gak ada gue. Mereka harus ulang. Iya? Iya, iya. Mereka harus ulang. Ulang, ulang. Ulang hijab kabutnya. Iya. Harus mulang. Gak bisa, Adriana. Sabar, oke? Kamu ngomong apa sih, Lex? Kamu gak bisa ngomong kata-kata lain selain sabar? Tenang, Adriana. Adriana, mana mungkin ikatan suci Allah bisa diulang kayak gitu? Udah, Lex. Lex ini gak boleh terjadi, Lex. Ini gak boleh terjadi. Adriana, kamu harus menerima kenyataan ini. Apa? Boy dan Rafa udah mengucapkan ijab kabut. Mereka udah disatukan sama Allah. Lo bilang gue harus menerima kenyataan mereka udah ijab kabut. Gue bilang mereka ijab kabutnya gak akan sah kalo gak ada gue. Dan mereka harus ulang. Mereka harus ulang ijab kabutnya pas ada gue. Itu baru namanya sah. Dana selalu tau ya, Lex. Mau gak akan biari siapapun yang bisa menikah dengan Boy. Termasuk Rafa. Adriana! Seorang Adriana diperpalukan dengan cara seperti ini. Udah Adriana, sabar Istifar. Oke? Istifar bagaimana Lex? Mereka nikah. Dan gue harus terima kenyataan mereka menikah, Lex. Terserah gue istifar. Apa emosi? Tahan emosi gue. Tahan emosi gue. Bagaimana cara gue harus bisa menahan emosi gue melihat orang yang gue sayangi menikah dengan perempuan yang gak bener. Gak baik buat dia. Gue harus tahan. Coba jelasin ke gue bagaimana cara gue bisa tahan. Adriana kamu harus menerima kenyataan ini. Mereka udah sah menikah. Menikah. Gue menerima kenyataan. Lo aja yang menerima kenyataan. Adriana! Alex, dengar baik-baik. Kalau lo benar-benar sayang sama gue. Kalau lo benar-benar cinta sama gue. Gue minta. Lo jangan menghalangin gue. Gak bisa Adriana. Aku gak bisa. Biarin kamu kesana. Adriana! Pep, Pep. Sini. Nunggu tunggu sini ya. Gue kesana. Re. Kayaknya lo udah mesti ngungsi sekarang deh. Soalnya Adriana udah mulai kusut tuh Re. Gue gak like bener nih sama situasi kayak gini nih. Iya dong bener. Pi. Mending kita pergi sekarang yuk. Ehm. Pagurawan. 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 Reva udah aman masuk ke darun. Ya seenggaknya kalau Adriana buat macem-macem. Om Bey gak perlu dengar omongan Adriana yang kayaknya bakalan kacau. Om Tante Boy. Saya nyusul Reva sama Om Bey dulu ya. Adriana. Ini gak perlu letak. Adriana jangan. Adriana cendalikan deh. Udah cukup deh. Mendingan lo cabut sekarang jangan ganggu acara ini. Eh pengecut. Eh pengecut. Eh pengecut. Eh pengecut. Eh pengecut. Eh pengecut banget. Eh sini lah. Sini lah daripin gue perempuan pengecut.